Kalau makan di restoran Padang udah pasti bikin perut galau, ya kan guys? Kita masih lanjut menikmati aneka masakan Padang dari rumah Bassamo yang ada di daerah Greenfield, Jakarta Barat. Sekarang kita mau cobain olahan ayam pop. Untuk ayam pop di sini, dia menggunakan ayam kampung muda yang sebelumnya sudah dimasak dengan campuran rempah dan rebusan air kelapa. Ayam goreng Han Sumatera Barat ini memang kelihatan berwarna putih-pucat, tapi untuk rasanya dijamin sedap dan gurih. Karena menggoreng itu dengan cara yang berbeda. Tidak perlu lama-lama, cukup bila minyak ke minyak panas sebentar dan dibolak-balik langsung. Ayamnya diangkat dari minyaknya. Tekstur luar ayamnya masih lembut dan tidak garing. Karena ukuran ayamnya kecil, biasanya sih makan satu potong aja nggak akan cukup. Ayo, yang bisa nabak, kira-kira nih kita berdua bisa habis berapa potong di sini. Selain ayam pop, kita juga pesen dendeng belado kering ya. Olahan daging khas Sumatera Barat biasanya ada dua jenis, yang kering atau yang basah. Kalau kita pesen yang kering dulu nih di sini, karena katanya endul banget dan super crispy. Jadi potongan dagingnya itu lebih tipis dan pastinya digoreng dengan garing banget. Baru kita kasih seboran bumbu sambal beladonya, merah dan banyak melimpah. Masih di rumah Mba Samo di Greenville. Ini makanan yang kita pesen sekarang tuh yang bener-bener favorit aku banget. Aku tadi minta request kuah-kuah. Jadi kita cobain sotonya di sini. Soto Padang. Soto Padang itu bukan porsinya yang di sini dikurangin. Emang modelnya soto Padang itu seporsi ini. Iya, kayak soto sulung guys. Cuma senyumplut ya tuh. Aduh, enak banget nih sumpah. Ini langsung kita kasih jeruk nyipis ya. Biar rasanya gernyet. Mau dong. Sumpah enak banget kuahnya enak banget. Kuahnya tuh gurih. Iya, gurih. Potongan dendeng dan parunya juga masih garing banget. Jadi meriah pas dikunyah. Rame gitu di mulut aku guys. Nah isinya tuh biasanya ada dendeng kering. Biun sama ada dendengnya. Sumpah ini rasa enak banget. Ini biasanya dimakan di awal untuk membagetkan selera makan guys. Kalau kalian butuh yang seger-seger, kita makan di sini. Karena kalian wajib cobain soto Padangnya. Dan ternyata sambalnya itu dia nggak pedas. Hanya memberikan dampak positif pada mulut. Ada parunya nih. Nanti sudah ngomong dari tadi. Kok bisa ya tetap garing walaupun dia direbus lagi? Apa, masuk ke kuah gini? Apa, tadi goreng kayak creepy. Eh besti. Sumpah, ini enak banget. Sambal cuma merah itu kan geretakan doang di awal. Tapi bihunnya tuh beda ya. Nggak kayak bihun yang biasa. Ini gede-gede gitu ya. Iya. Terus kerupuknya, ini khas banget. Ini kerupuk pink gini. Kerupuk Padang. Kerupuk Padang. Karena isiannya pakai miso un. Jadi pasti seruput langsung ngeklongsor ke lambung. Oke, sekarang kita coba ayam popnya guys. Ayam pop. Ayam dan lape. Aku nungguin banget ayam pop. Ayam dan lape. Tapi kalau yang klasiknya biasanya dia pakai ini. Air kelapa. Kalau ketemu ayam pop, udah langsung kita jodohin nih. Sama sambal dan daun singkong rebus. Ini simple tapi end dulu guys. Biasanya kalau makan ayam pop itu ya, paling enak makannya juga sendiri. Biar sambalnya ini, nggak dipakai sama temen ya. Sendiri aja dia. Ada dua versi untuk sambalnya. Ada sambal yang dibikin, namanya di blender, sampai dibikin kayak saus. Dan pakai pete biasanya. Pete, iya. Karena ayamnya udah diungkop pakai racikan air kelapa. Jadi rasanya tuh bener-bener gurih gurih nikmat. Ayamnya itu gurih banget. Ada juga kadang-kadang ayam pop yang sambalnya lebih manis. Wih, kenapa aku tuh senang sebenarnya makanan kayaknya emang asin. Nah ini cocok banget. Nasib banget guys. Enak. Selalu bilang yang bikin enaknya sambalnya. Iya, karena kan dia rasanya kalau dibilang kayak, kayak apa ya? Kayak dibilang kurang bumbu. Tapi bukan kurang bumbu, emang asin gitu guys. Karena dia pakai ayam kampung muda, tekstur ayamnya tuh legit banget guys. Lihat kan, senapsu itu kita makannya. Wuuuh, cabai merahnya langsunggin matu aku melotot bestie. Walaupun merah, tapi sambalnya gak pedes. Makan asinya malah tambah banyak nih. Berikutnya, ini dendeng. Nah ini yang punya ya, ownernya tuh bangga banget sama dendengnya. Iya. Katanya enak banget, jadi kita harus cobain. Aku sih udah nyobain tadi. Nah dendengnya, lihat guys. Dia tuh kayak tebel, tapi tetap garing. Dia tuh bumbunya bumbu batokok, Bas. Tuh. Mari kita beritahu ya dendengnya ya. Apakah seenak itu yang dibilang sama si owner. Tekstur dendengnya crunchy banget. Aduh guys, ini sih bisa dicemilin nih. Dendeng ini kayak empal guys. Jadi kotongannya bukan yang tipis, garing. Kayak dendeng yang kerupuk gitu. Dendengnya agak lebih tebel. Dan dia digorengnya bagus banget. Terus sambalnya menurut aku yang enak banget. Ini dari tadi kita cobain. Udah banyak banget menu-nya itu sambalnya mereka enak banget. Udah makanya aku bilang dari awal. Semua makannya itu fresh. Kayak orang baru dimasak, dia disajikan. Iya kan? Nah. Sambal merah emang nikmat banget guys. Dimakan bareng sama nasi hangat kayak gini nih. Yang di rumah pasti ngiler kan. Karena dipotong tipis-tipis, dendengnya disini gak keras sama sekali. Tapi efek garengnya juara. Oke guys, sekarang rumah makan Padang, Bas. Mau di Greenfield mau kita kasih rating 1-10 ya. 1-10 nilainya adalah? Sembilan. 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 Terimakas deh. Bikin laporan peruk. Peruk. Masih coba. Alamatnya ada di Instagram kita. Itu bikin laporan peruk. Oke. Oke. Yuk makan lagi ya. Enak banget. Dagingnya beda-beda empuk. Garing di luar, empuk di dalam. Dan dagingnya tebal-tebal. Iya. Tapi dia gak kepewet, pewet, tapi dia gak kepewet ya. Maka aset Tata Echan biasanya agak-agak lebih kering-kering gitu. Gapasak.